Halo semuanya, selamat datang kembali di Ray Jensen Radio Podcast. Terima kasih banyak untuk menonton di show hari ini. Tamu podcast kita kali ini sudah jadi target gue dari awal gue mulai podcast dulu. Dia bukan masak di restoran, bukan masak di hotel, tapi dia kerjaannya masak di tengah hutan. Namanya adalah Chef Charles Toto, atau biasa dikenal sebagai The Jungle Chef. Dia asalnya dari Papua. Dan dia akan menceritakan pengalaman hidupnya. Bagaimana bisa jadi The Jungle Chef. Langsung saja kita dengerin. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Selain di Youtube, kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. For further updates, check Instagram kita di Ray Jensen Radio. Without further ado, please welcome Chef Charles Toto. Enjoy the show. Terima kasih banyak udah nyempetin kesini, jauh-jauh dari Papua lagi. Iya, saya juga dengan senang hati bisa datang berbagi apa yang ada di Papua kepada teman-teman yang hadir di podcast ini sih. Lagi ada acara apa Chef Kejaharta? Saya rencana kan tanggal 7, ada satu event, event di Belanda. Di Belanda? Nah kebetulan event itu juga mereka merayakan hutnya yang kelima puluh tahun. Oke, terus mau apa? Masak di situ? Rencana masak sih, ada mengerjakan beberapa produk-produk yang selama ini mereka, saya bantu juga teman-teman salah satu NGO yang kerja di Papua juga udah lama. Itu yang mereka mengajak saya untuk buat event masak tentang Papua lewat gastrodiplomasi atau diplomasi makanan. Gastrodiplomasi juga ya. Iya, itu kita udah sering ngomongin di podcast. Betapa pentingnya apa food diplomasi? Kalau katanya Om Will, apapun masalahnya kalau sambil makan mah bisa selesai. Iya, saya lebih berpikir kayak sebelum melakukan aktivitas di atas muka bumi ini, kita butuh makan dulu. Betul. Dan butuh makan butuh proses-proses yang panjang juga untuk menjadikan satu produk makanan di atas meja sih. Yes, apalagi Chef Toto kan dikenal sebagai Jungle Chef, sering masak di tengah hutan. Benar, benar. Yes, kalian bisa cek video di Youtube, keren-keren banget. Sebelum kita mulai Chef, gue mau tanya, kenapa lu selalu pakai jaket warna hijau itu? Selalu kemana-mana. Iya, ini menjadi simbol sih sebenarnya. Nah, jaket ini juga punya cerita. Jadi saya juga sama teman bertiga kita waktu balik dari Medan, saya hampir 8 tahun di Medan sih. Pulang ke Jakarta, bukan pulang sih, balik ke Jakarta. Sehingga ketemu teman di Bandung. Nah, teman di Bandung, saya juga karena hobinya suka naik gunung, ikut trekking dengan teman-teman. Akhirnya saya lihat, oh ternyata ini ada bajunya bagus, punya teman. Kok kasih sama saya sudah? Walaupun dia bukan anak Papua, orang Sulawesi, tapi karena sudah lahir besar di Papua. Jadi, bicara dengan ala Papua, kok kasih saya baju itu sudah? Nah, ini bajunya Unisbah, dia kan kuliah di Unisbah. Nah, sudah, saya bilangin di situ ada tulisan juru ledak ini mungkin ada. Juru ledaknya Mas Ando. Iya. Dia tanya, ini mau bikin apa? Saya mau pakai untuk baju yang bisa kemana-mana, trekking, atau kemana masuk hutan, atau ke pantai. Mau pakai baju ini dan cocok. Dan ternyata lumayan lama, dan saya pikir ini salah satu baju yang saya pakai hampir 20 tahun. 20 tahun? Iya, terus tetap masih warnanya, tidak berubah-berubah sampai sekarang. Jadi, saya juga lagi cari bahan yang mungkin ada yang cocok seperti ini lagi. 20 tahun itu? Iya, ini sudah 20 tahun. Pusat, oke. Wah, keren banget. Ya, sekarang sudah jadi apa? Signature. Iya, benar. Oke, Chef Toto, mungkin dimulai dari ketertarikannya di dunia masak. Itu dari mana awalnya? Jadi, saya ini sudah sebenarnya punya cerita yang beda sedikit dari teman-teman Chef lain lah. Sudah pasti. Nah, ceritanya begini. Pada waktu sekolah sebenarnya, ingin jadi sarjana hukum. Nah, awalnya mau jadi sarjana hukum. Tapi ketika mendaftar salah satu SMA swasta di Jaipura, kami ditolak. Karena di belakang itu anak-anak yang dianggap yang paling bandel di situ lah. Jadi, saya salah satunya yang kena imbas. Oke, oke. Disuruh keluar, kalian enggak usah masuk di sekolah ini. Karena kalian masuk pasti jadi pengacau lah. Waktu keluar, saya mikir ini. Kalau nganggur satu tahun, teman-teman saya sudah pada, semua sudah naik kelas dua. Saya masih baru mulai daftar. Akhirnya masuklah ke sekolah SMK. Oke. Sekarang SMK ya. Lalu namanya SMKK. SMKK dengan artian sekolah meningkat kesejahteraan keluarga. Jadi, semua cewek di situ. Jadi, kami beberapa laki-laki aja yang masuk di situ. Dan ya sedikit-sedikit inilah. Yang sekarang jadi sekolah kejuruan kan? Iya, sekarang jadi sekolah kejuruan. Iya, iya, iya. Terus di situ belajar apa? Tata boga? Nah, di situ memulai masuk ada beberapa jurusan. Tata boga yang paling jurusan yang tertua. Nah, terus ada perotelan, pusana. Dan yang baru buka, zaman kita masuk itu kecantikan. Oke. Nah, emangnya dari dulu sudah tertarik masak? Sudah bisa masak gitu? Tertarik sih tidak juga sebenarnya. Karena melihat mama. Mama kan dulu sekolah di salah satu sekolah khusus perempuan di Papua. Namanya sekolah gadis. Nah, sekolah gadis itu mengajarkan perempuan menjadi perempuan yang sebenarnya. Ketika dia nanti berumah tangga, dia akan mengurus keluarganya baik suami dan anak-anak. Iya, termasuk masak. Iya, termasuk masak. Dan mama di situ dia. Dan saya lihat apa yang dikerjakan semua segala sesuatu yang ada di alam. Contoh, dia bikin beberapa resep yang saya lihat tidak ada di tempat-tempat lain atau di kota. Dan dia belajar dari apa yang dia dapat dari sekolah gadis itu. Oke. Tapi emangnya di Papua, budaya masak dari alam itu sampai sekarang masih terus dilakukan gitu? Budaya yang memasak di alam sebenarnya juga sebenarnya sudah mulai terkikis sih. Sudah mulai terkikis dan sangat banyak terkikis karena perkembangan zaman, selain perkembangan zaman juga menurut saya nih degradasi pola makan. Dengan banyak masuk makanan-makanan dari luar mempengaruhi pola konsumsi orang Papua, ini juga berimbas pada pola masak. Dan orang sudah mulai berkurang dalam mengelola resep-resep lokal. Dan itu juga berpengaruh dengan masuknya resep-resep baru. Dengan bumbu-bumbu yang baru mempengaruhi pola makan orang Papua. Akhirnya terciptalah ada beberapa resep-resep seperti ikan kuah kuning. Dan ini menurut saya itu bukan bagian dari resep orang Papua. Ikan kuah kuning, iya. Biasanya kan saya tahu kan Pak Peda, ikan kuah kuning gitu kan. Itu bukan makanan asli Papua berarti? Menurut saya. Saya tidak tahu mungkin menurut orang Papua lain itu bagian. Tapi menurut saya tidak. Karena dengan begitu juga saya banyak mendata bahan-bahan makanan yang resep-resep orang Papua banyak kita dapat. Ternyata lebih keren juga. Cuma selama ini kita menganggap bahwa sesuatu yang dari kampung atau yang tradisional itu terbelakang sih. Iya, betul. Kemanaan kan teman kita saya Pak Arci juga kesini kan. Dia cerita waktu dia di Tidore ya, di Maluku. Dia cerita makanan-makanan aslinya, makanan lokalnya itu susah ditemuin di restoran. Karena orang sana ya ini mah makanan kampung. Restorannya ya restoran Manado, restoran Padang, dan ya brand-brand yang dari Jaharta. Sangat disayangkan. Dari luar tempat mereka sih. Terus waktu mulai jadi Jungle Chef itu gimana? Saya dengar cerita bahwa tim ekspedisi. Iya, awalnya kerja di salah satu hotel. Tahun 96 itu hotel paling mewah lah di Jaipura. Oke. Salah satu hotel lewat grup. Grup di Jakarta bikin hotel besar kerjasama dengan Merpati. Oke. Waktu itu pesat Merpati masih lancar lah. Jadi mereka bikin sebuah hotel bintang 4 di Jaipura di Sentani. Nah mereka bikin butuh karyawan banyak. Oke. Kebetulan kami, saya lulusnya tahun 96 itu. Lulus SMK-nya. Nah sudah kami rame-rame masuk di hotel itu. Sebagai apa kerja? Ya sebagai, kerja juga lumayan di tempat yang lahan basah sih. Jadi dishwasher. Diswaser lahan basah. Iya. Mantap. Oke, terus-terus? Nah setelah kerja sekitar 4 sampai 5 bulan. Saya lihat banyak turis asing datang, naruh tas numpuk-numpuk disitu. Terus mulai tanya-tanya sama teman-teman yang guide, yang ngantar gitu. Ini makannya apa di hutan ini orang-orang ini? Ini orang-orang ini makannya apa si bule-bule ini? Dengan tujuan apa mereka ke hutan? Nah itu yang membuat saya tertarik untuk mempelajari apa yang mereka ke hutan sebenarnya. Ngapain sih? Oke, oke. Nah dari situ tanya teman-teman ternyata ini sesuatu yang menarik. Dan ini menjadi tantangan. Kita memasak saya juga karena sudah punya dasar sekolah di SMKK, Tata Boga. Jadi paham tentang itu. Jadi kami juga ada sedikit, saya kembali ke belakang. Saya ada cerita lucu sedikit di sekolah. Jadi kami juga dulu dipanggil sebagai, karena laki-laki ya, sedikit dari semua perempuan. Jadi satu kelas perempuan sekitar 53, laki-laki bisa 4 orang. Ya satu-satu kelas lah. Nah jadi kami di kategori sebagai bencong lah, entah apa-apa ya. Terus kadang dipanggil nasi hangus, karena jurusan kita Boga. Oke, nasi hangus. Jadi itu stigma-stigma yang kami dapat. Dan menurut saya ini tantangan untuk saya bisa jauh berubah daripada apa yang kalian pikirkan. Melihat tamu-tamu asing yang banyak, saya mulai tertarik tanya ini, kerjanya di hutan masaknya apa? Dan apa mereka melakukan itu membawa bahan makanan yang segar? Karena saya sekolah pasti mengelola sesuatu yang segar dan apa yang dapat di dekat kita. Ini kita melakukan perjalanan tracking berhari-hari, bahan makanan yang apa? Baru mereka jelaskan, oh kita di sini kalau ke hutan terpaksa kita harus pakai kalengan. Iya pasti, biasanya kalau camping kan bawa makanan kaleng kan? Iya, mereka bawa jenis-jenis tuna. Jadi saya juga belajar akhirnya makanan-makanan Indonesia yang sudah kalengan. Seperti rendang, beberapa produk-produk lokal Indonesia yang sudah bisa kita presentasi untuk tamu-tamu ketika melakukan trip-trip atau perjalanan ke pedalaman-pedalaman Papua. Itu berapa lama? Mulainya gimana? Mulai ketemu mereka, setelah ketemu mereka mulai ada kepikiran untuk keluar dari hotel. Tapi keluar juga sedikit-sedikit bikin sesuatu yang agak kurang enak di teman-teman di hotel. Saya ngambil minuman di toko itu terus keluar. Mabuk-mabuk di depan hotel, setelah itu sudah keluar-keluar aja begitu. Kalau mau dipecat, orang saya sudah berhenti. Jadi itu sih, akhirnya mulai terpikir untuk nyari masalah biar dikeluarin. Akhirnya jadilah keluar. Setelah itu, nganggurlah ada sekitar tujuh bulan. Tiba-tiba datang satu bapak yang sekarang sampai bos saya, walaupun saya sudah jadi jungle chef, tapi masih saya tetap akui dia sebagai orang yang membosah saya sebagai jungle chef. Oke chef, gimana lanjut ceritanya? Ini ada orang satu yang membawa chef menjadi jungle chef. Jadi waktu itu mereka datang ke sekolah. Ke sekolah, yang sekolah saya sekolah itu mereka nyari. Butuh tukang masak yang kerja di hutan. Oke. Terus kata guru-guru, ini ada satu murid kita yang pernah bermasalah di satu hotel di Jayapura, begini-begini. Jadi bisa nanti coba kita cek, karena ya orang itu sedikit beda dengan teman-teman yang lain. Kalau fokus di hotel itu lebih bagus, ini kerjanya agak kacau. Jadi sudah, sudah tidak apa-apa saya ketemu aja. Akhirnya dibawalah satu tour leader dari Amerika, lewat satu travel namanya Wilderness Travel di California. Bawalah dia. Jadi datang dikasih tahu sama guru-guru bahwa ini ada PT namanya PT Benetti Adiwisata. Nah dibilangnya sama saya, jadi saya bingung. Ini saya hubungkan dengan ini, merek sesuatu Benetton atau apa, saya pikir wah ini saya kerja di sini, jadi masak di tempat mereka. Tahu-tahu, sampai di sana diceritalah Bapak ini. Wah kamu nanti bisa masak, iya saya bisa masak sesuai dengan apa yang saya dapat di sekolah. Tapi ini beda ini, kita masuk ke hutan dan kita butuh satu harus selain mengelola apa yang sudah jadi, kita butuh fisik. Fisik harus kuat untuk jalan kaki dari satu tempat ke tempat lain. Gile. Dan akhirnya saya bilang, ah saya coba saja Bapak. Saya bilang, akhirnya dibawalah si bule ini. Jadi saya pikir, ah ini pasti kerja di perusahaan ini. Perusahaan apa, ban mobil atau apalah yang. Iya perusahaan internasional lah. Sehingga saya juga akan dapat gaji yang besar. Tahu-tahu masuknya di hutan. Di antara Bapak itu pertama kali mereka ngirim tamu satu keluarga dari Sweden. Datang mereka, tripnya panjang. Ini baru pertama kali kerja dan gak tau mau kerja apa. Masak, masak tidak tau apa yang mau dimasak. Baru teman-teman di situ melarai, nanti belanjanya begini, begini, begini. Ke toko. Setelah itu nanti dipersiapkan. Kau lah menyusun hari pertama apa-apa sampai kedua. Saya juga mulai bingung ini. Oh bikin program dong. Programnya mas, makannya apa nih orangnya. Kita bikin daftar menu hari pertama makannya ini. Nanti dia akan keluar di hari keberapa. Saya juga sedikit repot. Tapi karena sudah bilang kepingin mau kerja, akhirnya ikut aja. Itu pertama kali tur saya panjang. Mulai dari Wamena, kita tur di Lemba Baliem. Jalan kaki, empat hari keliling pulau. Sekarang jadi kabupaten-kabupaten baru di Wamena, di Lemba Baliem. Empat hari? Iya. Jalan kaki? Kaki ya. Setelah kita trip di hutan, dari Wamena ke Wolo, Wolo Iluga, Iluga Kombakma. Sekarang sudah jadi kabupaten-kabupaten. Wow. Dari situ masuk ke kota Wamena, situ kita kembali ke Biak. Terbang dari Wamena, jadi saya baru mulai paham. Ternyata trip mereka harus dari hutan dulu baru ke pantai. Kenapa? Karena satu, ending trip selalu harus di daerah wisata. Sehingga tamu ketika melakukan perjalanan di hutan sampai sudah capek, mereka akan kembali berenang di pantai. Refreshing. Refreshing. Iya, jadi ternyata di trip mereka begitu. Oke. Dan menurut saya keren ini. Mulai jalan, tapi awalnya memang sih tersewak-sewak juga. Kaget dong. Iya, kaget. Ini apa yang saya mau masak ini. Baru untungnya saya juga terbantu dengan hadirnya porter-porter yang punya pengalaman. Jam terbang besar untuk sudah ngeliling antar tamu. Baru mereka bilang, kakak, cara masak itu begini. Ini nanti ambil ini, ini delapan orang tuh. Tapi tamu kali ini kan cuma lima orang. Itu satu keluarga. Jadi nanti kakak bawa ikan tuna sekian, nanti ditambah dengan krep atau kepiting sekian, baru masak, bikin dua menu. Saya juga akhirnya diajar oleh anak-anak yang di pedalaman. Dan menurut saya itu keren. Kenapa mereka bisa tahu apa yang sebenarnya saya sekolah sebenarnya menurut saya. Iya. Tapi mereka bisa paham. Oh, dan mereka punya pengalaman dapatnya dari tamu-tamu itu ketika melakukan tracking itu sih. Nah, apa aja yang dimasak? Nah, yang tadi saya bilang seperti ikan tuna. Jadi itu yang kita kelola. Kelola untuk dimasak. Dan sayur kan juga kita beli yang tahan lama. Seperti buncis, wortel, dan yang lain-lain. Itu belum kepikiran untuk menggarap yang lokal sebenarnya. Iya, orang belum ngerti. Iya, orang belum ngerti. Dan saya juga berpatokan apa yang saya dapat di sekolah itu sih. Dari situ terus mulai tertarik menggarap yang lokal, yang ada di hutan itu sendiri, itu dari kapan? Itu mulai tahun 99, 99, 98, 99. Karena trip yang itu 98, itu yang menurut saya trip yang konyol. Karena saya juga belum tahu apa-apa terus tiba-tiba kerja di, pekerjaan ini sebagai tukang masak yang masuk di hutan. Akhirnya, dan yang saya pikir itu anak-anak ini kok saya belajar sama mereka. Mereka jalan satu hari full, tiba hanya makan umbi-umbian, besok mereka sudah prepare lagi. Untuk pagi ke sana. Jadi kakak-kakak nanti bangun masa kini kita bantu. Nanti menyusun makanan-makanan untuk pagi. Minimal harus ada roti, bikin pancake, dan lain-lain. Katanya, oh iya sudah. Akhirnya saya juga ikut belajar. Ikut belajar, dan dari situlah memacu saya untuk, oh saya ini sekolahnya sekolah tata boga. Lo masa saya kalah sama mereka. Artinya terpikir untuk menggali apa yang ada di lingkungan itu. Menggarap bahan baku yang ada di situ menjadi menu makan. Saya coba dorong, awalnya sih tamu-tamu kurang begitu tertarik dengan makanan yang berbau Papua apalagi ya. Yang Indonesia saja mereka juga masih segan untuk makan. Apalagi yang Papua. Nah itu yang terpancing untuk saya bisa bekerja untuk melakukan mendata sedikit bahan-bahan yang ada di lokal itu. Nah waktu pendataan bahan-bahan, kan Papua even sampai sekarang pun itu masih kayak apa ya, belum terlalu diekspos lah. Khususnya makanannya gitu kan. Nah Seif gimana caranya waktu nyoba-nyobain makanan, oh ini di hutan, oh ini bisa dimakan, oh ini enggak. Nah itu saya mulai kembali belajar lagi kayak masyarakat tradisional itu. Ketika masuk di satu desa atau melakukan trip di situ, Bapak kamu makan apa di sini? Ini apa yang bisa dong? Atau makan. Karena nanti sewaktu-waktu saya tersesat di hutan ini apa yang saya bisa makan. Disitulah saya mau belajar sama masyarakat. Oh ternyata daun ini bisa makan. Dan yang ini umbi-umbian jenis ini bisa dimakan menggantikan ini. Akhirnya saya juga karena punya sekolah masak, saya mengkombinasikan dia. Akhirnya karena kita kehabisan kentang, sudah saya ngambil itu keladi dibuat jadi kentang begitu. Jadi akhirnya mulai mendorong lokal itu pelan-pelan untuk ke lidah tamu-tamu yang melakukan perjalanan itu sih. Favoritnya apa mereka tuh? Kalau sekarang nih? Favoritnya paling banyak itu keladi. Keladi dari Wamena namanya HOME. HOME. di dalam. Putih-putih ungu. Oke, oke. Kayak taruh gitu. Iya kayak taruh ya. Di masak apa sih? Itu kita potong, saya minta mereka bakar secara tradisional yang mereka makan, itu yang kita potong pagi untuk mereka. Oh, bagiannya itu ya. Ditambah dengan yang lain. Jadi karbonnya dari itu sih. Mantap. Di Papua tuh makan nasi gak sih? Makan nasi itu yang menjadi masalah menurut saya. Hah? Seriusan? Menjadi masalah karena dari nasi itu membuat kita semua bergeser. Akhirnya pangan lokal juga mulai tergeser. Oh, awalnya dari situ. Dan itu yang menurut saya memacu orang-orang Papua juga akhirnya berpikir bahwa dulu karena orang tua saya pegawai negeri, jadi makan nasi itu sesuatu yang mewah. Sesuatu yang istimewa. Keren. Keren. Akhirnya masyarakat kampung juga berbondong-bondong untuk harus punya beras. Jadi itu sih sebenarnya menurut saya. Padahal karbon bisa di... Bisa dapat dari mereka sendiri sebenarnya mereka menanam tanaman-tanaman yang menghasilkan karbon yang baik juga. Cuma karena pemahaman-pemahaman yang dulu belum seperti sekarang. Ya itu makanya chef sering ngomong tentang kedaulatan pangan gitu. Setuju ya. Yes. Oke sebelum itu, nih chef Cato guys bawa bahan-bahan keren nih. Mungkin yang dengerin kita di Spotify. Kalau bisa cek YouTube channel kita abis ini buat lihat visualnya. Ini ada apa aja chef? Pertama dari sini dulu nih. Oh dari sebelah sini ada kayu. 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 Kayu yang dipakai oleh masyarakat suku Moe. Mereka biasa pakai sebagai teh. Pengganti teh ketika mereka di hutan. Bikin kerja sagu. Bagi mangkur sagu itu mereka ngambil untuk teh mereka ketika di hutan sana. Teh. Iya. Keren banget. Iya baunya kayak teh. Teh kulit kayu. Ini apa tinggal direbus aja? Dikeringin. Tinggal dikeringin, dikupas kulit luarnya. Oke. Sehingga yang di dalam akan menghasilkan warna yang kecoklatan sama seperti teh sih. Pernah gak chef Cato itu kayak ngetes makan nih? Atau apa misalnya racunan gitu. Jadi sakit gitu. Makanan di hutan. Banyak. Kalau cerita itu sangat banyak. Saya punya pengalaman dengan jamur-jamuran yang ini. Yang notabene banyak juga yang warnanya cantik. Tapi ternyata itu juga mengandung racun. Dan itu juga saya belajar sama masyarakat tradisional. Kakak kalau kok kena racun ini. Kok minum air banyak dikali. Akhirnya mengikuti informasi-informasi mereka. Kalau kau di pantai banyak minum air kelapa. Jadi. Oh ada itunya lah. Ada penawarnya gitu. Kalau salah makan. Iya. Itu yang membuat saya belajar beberapa tanaman-tanaman. Akhirnya tahu. Dan daun mengorek apa yang mereka punya. Apa yang mereka tahu di hutan itu. Nah ini ketemunya awalnya gimana nih? Ini sangat menarik. Gisik-gisik pohon bawang. Iya. Untuk pohon bawang sendiri ini kan waktu melakukan mapping di wilayah Sorong. Sorong atau kita bilang Sorong Raya ya. Baru ketemu dengan suku ini. Suku Moy. Suku Moy. Mereka pakai sebagai aromatik ketika memasak. Bakar. Mereka masangnya pakai kulit kayu. Oke. Jadi kulit bawang ini dimasukkan. Kulit kayu ini dimasukkan ke dalam. Sebagai aromatik untuk makanan yang mereka masukkan. Baik ikan. Daging babi. Dan sayur-sayuran yang ada di hutan sagu itu. Supaya lebih apa? Iya aromanya muncul. Oke. Aroma bawang dan yang lain. Dan saya pikir mereka masyarakat tradisional. Tapi sudah mulai memahami itu dari nenek moyang mereka. Iya. Iya. Jadi disana gak pakai bawang gitu masak. Iya. Yang saya sering bicara sama teman-teman bahwa kita tidak punya banyak bumbu. Seperti Indonesia lain. Jadi pun kalau kita bilang ikan kuah kuning juga bagian dari makanan Papua menurut saya. Iya. Dari mana bumbunya gitu. Iya. Gak ada di Papua gitu. Iya. Dan apa yang saya dapat ketika melakukan pendataan. Dan ternyata kita punya resep-resep yang tidak kalah keren. Seperti sayur kerudu. Sayur kerudu. Iya itu bentuknya sama seperti kita makan bubur tinutuan. Oke. Atau bubur menado. Itu bentuknya agak mirip. Cuma dia dari sagu. Pengentalannya pakai sagu. Iya karena di Papua sagu. Iya kan. Dan isi di dalamnya ada daun melinjau, buah melinjau. Terus pakai ikan. Ikan yang diasap berbulan-bulan. Wah ikan yang diasap berbulan-bulan. Ikan apa saya benar-benar. Jenis ikannya ikan julung. Jadi dia mulutnya panjang. Itu yang biasa dikeringkan. Pasti enak banget. Iya itu sekitar 15 cm. Panjang ikan itu. Dan itu biasa dikeringkan untuk acara-acara adat. Baru itu dimasak. Wah pasti enak banget. Iya dan garamnya dulu mereka masih pakai garam laut. Karena dari air asin sih. Dan untuk menetral itu mereka pakai kelapa. Air kelapa sebagai pengganti micin. Waduh gila. Menarik menarik. Nah ini garam hitam ini. Nah garam hitam ini sebenarnya. Ini saya sendiri yang mencoba mengkolaborasi. Oke. Kolaborasi dari bahan baku yang berbeda. Coba diceritakan saya. Ini garam hitam nipah endan. Iya. Jadi garam hitam sebenarnya kita hanya menjadi bagian dari catatan masyarakat pegunungan. Oke. Jadi kita di Lemba Balim sendiri. Dan beberapa kota seperti Lani Jaya dan Tolikara itu mereka punya air asin di ketinggian 1.600 sampai 2.000 meter dari permukaan laut. Di gunung punya air asin? Punya air asin. Dari mana? Nah itu dari sumur itu. Dari sumur air asin. Wow. Dan menurut saya Tuhan adil karena mereka walaupun di gunung punya bumbu juga begitu. Iya. Kan kalau di. Biasa kan garam dari laut dong. Yang menjadi catatan kenapa menjadi garam hitam masyarakat Lemba Balim sendiri mereka sering mengelola garam ini menjadi produk-produk untuk bakar batu salah satunya. Oke. Nah untuk bakar batu itu garam mereka biasa kasih keluar ke adara air. Jadi makanya pakai pisang. Satu batang pisang dikeluarin airnya dari batang pisang itu lalu direndam ke air garam. Oke. Air asin yang sumur tadi baru dikeringkan. Setelah dikeringkan itu dibakar. Oh jadi batang pisangnya dimasukin ke sumur. Sumur sudah dikeluarin airnya jadi dia akan menyerap air asin itu. Iya. Kemudian dilepas dijemur di batu-batuan. Dijemur jadi batang pisang yang udah nyerep ini jadi rasanya asin banget nih. Terus dijemur. Dijemur. Oke. Setelah dijemur kering itu dibakar jadi abu. Jadi abu. Jadi sudah jadi abu hitam. Nah abu hitam itu lagi dibungkus dengan pelepa pisang lagi. Baru dikeringkan. Dikeringin lagi. Dia diikat. Baru dikeringkan selama 3 bulan sampai 4 bulan. Jadi kadang kalau musim hujan mereka masukkan di dalam honai. Honai kan selalu ada pengasapan di dalam. Nah itu tinggal dia nanti akan jadi garam batu. Iya. Dan bentuknya akan tiga warna. Yang putih. Bagian atas. Bagian tengah abu-abu. Dan bagian bawah hitam. Oke. Terus dihancurin jadi ini? Tidak. Oh belum. Ini bagian dari apa yang saya berinovasi. Oh oke. Itu budayanya begitu. Dan ketika mereka makan atau masak ketika bakar batu. Itu dikerok pakai bambu. Di makanan-makanan mereka ketika bakar batu. Iya bumbu jadi garam ya. Iya jadi bumbu ya. Wow menarik banget ya. Setelah saya melakukan mapping di gunung. Turunlah ke daerah pesisir. Masuk di daerah hutan bakau. Dengan ini bertemulah dengan saudara-saudara kami di suku di Sorong Selatan. Ternyata mereka beda lagi. Cara penggunaan garam. Kalau kampung saya kan di pinggiran laut. Jadi biasa ngambilnya dari air laut. Iya. Tapi mereka tidak. Mereka ngambilnya dari pelepah nipah. Pelepah nipah. Pohon. Iya. Pohon nipah. Iya atau manggro palm. Saya kemarin di Aceh lihat buah nipah. Iya. Pohonnya itu ya kan yang kaya pohon. Itu yang dipakai. Jadi masyarakat di suku Iwaru. Di daerah Sorong Selatan. Mereka mengambil bagian dalamnya. Itu dimasak. Dimasukkan di sayuran yang mereka masak. Ketika bakar pakai daun. Daun sagu sebagai media masak. Itu dimasukkan. Jadi asinnya keluar dari situ. Jadi asinnya itu dari pohon yang emang di pinggir laut. Kan nipah kan dia di antara air payau ya. Antara air laut dengan air darah. Walaupun dia di pinggiran sungai yang sudah tidak ada air laut. Tapi dia masih asin. Oke jadi pohonnya rasanya asin. Oke dijadikan bumbu. Saya ngambil dari situ. Baru mendapatkan ilmu dari pengetahuan dari teman-teman di pedalaman. Di Wamena sana. Baru saya bikin. Oh ini kita slice dia. Lalu slice dia baru kita jemur. Setelah kering itu yang kita bakar jadi garam. Oh jadi praktekin yang dari hutan di gunung. Dicampur sama ini. Iya jadi lah ini. Itu sebenarnya sih ide kreatif kita. Cuma kemarin beberapa dengan teman-teman di sini. Lewat sediman pangan dengan Javara juga. Akhirnya kita bikin jadi di ekstrat jadi putih. Akhirnya garam ini juga. Oh iya iya saya waktu podcast sama Bu Helianti. Ya kan founder dari Javara. Dia ada nipah salt. Garam nipah. Oh itu awalnya dari Sef Chato. Iya gitu. Wah mantap. Jadi ini sebenarnya hanya melihat apa yang dihalam. Jadi saya juga punya moto. Kita di Papua Njegil Sef sendiri. Punya moto yang. Hutan adalah pasar bagi orang Papua berbelanja tanpa mengeluarkan uang. Iya gratis. Iya gratis ya. Keren banget Sef. Nah ini dipakai buat apa? Ini garamnya enak loh guys. Dijual gak sih Sef? Sebenarnya sih. Iya kita memulai sih. Memulai untuk memproduksi banyak baru dijual. Harus Sef? Iya dan saya pikir ini juga bagian dari garam aja. Untuk garam tabur. Iya. Makanan jadi tidak harus kita masak maka itu. Nah terus Sef kalau Sef-Sef di Jaharta di Bali gitu. Dengar cerita terus abis itu nyobain garamnya. Garamnya hitam lagi kan. Pasti demen tuh buat makanan-makanan nih. Keren keren. Nah ini sayur lilin. Telur tebu. Tapi saya belum pernah lihat dikeringin Sef. Oh iya. Iya kalau mungkin saya irlin sudah tahu. Telur tebu udah tahu. Iya telur. Kadang-kadang. Iya tentu. Makanan betawi kadang-kadang ada. Dan saya juga beberapa kali belanja di pasar modern sempat dapat tapi dia kecil. Iya. Sudah kecil ya. Iya memang ini menjadi catatan untuk kita sebenarnya Indonesia kaya kan keragaman. Keragaman kaya hati termasuk makanan di dalam dan rugi juga kalau negara ini tidak memperhatikan hutan sebagai sumber pangan. Betul. Hanya memikirkan membangun pertanian dengan satu metode menanam bahwa kalau kita nanam padi, padi aja atau jagung, jagung aja akhirnya hutannya jadi rusak. Iya hutannya jadi rusak. Masyarakat suku lebih paham apa yang punya mereka disitu. Kalau itu jadi terganggu kehidupan mereka juga akan terganggu sih. Iya. Nah terus Chef kan tadi sering ngomongin tentang kedaulatan pangan. Apa yang dimaksud dengan kedaulatan pangan? Sebenarnya kita sendiri sudah punya lumbung pangan sih. Kita sudah berdaulat dalam arti sudah menyimpan bahan-bahan makanan kita untuk kepentingan makan kita di keluarga, suku, dan di mana wilayah kita berada. Sebenarnya kita sudah punya lumbung pangan. Yang kita harus menyuarakan itu sebagai bagian dari jati diri kita. Oke. Saya juga hari ini disini bicara juga bukan karena saya selalu makan makanan dari luar. Mungkin ya mungkin makan gudek. Jadi saya jadi besar sih. Saya karena hidupnya bergantung pada hutan dan sagu salah satu bagian dari makanan khas yang harus saya pertahankan. Dan itulah sebenarnya yang menjadi bagian dari kedaulatan. Kita berdaulat dulu menyiapkan apa yang ada di lingkungan kita sehingga negara tidak akan jadi beban. Kalau semua bergantung pada negara dengan melakukan, menunggu apa yang mereka belanja dari luar sebagai bagian dari makanan tambahan ke kita. Kita akan jadi bangsa yang mengharapkan sesuatu yang dari luar. Bukan menciptakan sesuatu dari sini untuk orang lain perlu. Wah betul banget. Betul-betul. Kalau di Jakarta kelihatan banget efeknya sekarang. Sekarang kan harga bahan bakar naik. Terus gara-gara sering bergantung nih. Dari impor abis itu contohnya kalau sekarang tepung terus krim-kriman mentega harganya udah gak tau. Terus belum lama ini minyak kan harganya begitu ya ketergantungan jadinya. Karena tidak yang barang-barang lokal sendiri malahan gak kepake. Gitu malahan gak kepake. Akhirnya ketergantungan terus udah susah. Harganya naik semua. Betul banget. Kok bisa kepikiran gini sih sih tentang kedaulatan pangan ini? Saya menurut pemahaman saya sendiri bahwa alam sebenarnya sudah menyiapkan kita. Sudah menyiapkan kita untuk menyuarakan dia. Bahwa dia menyimpan semua yang kalian butuhkan. Oh kalian masih melupakan dia. Dengan cara ya membangun sistem pertanian yang berbeda-beda. Dengan pikiran kita karena kita bersekolah dengan ilmu pengetahuan yang lebih tinggi. Akhirnya kita menganggap bahwa Tuhan tidak ada di sana. Kita yang lebih menguasai itu. Nah itu sih. Setuju. Waduh. Hebat-hebat saya. Dengan misi saya dengan komunitas Jungle Chef. Apa yang saya lakukan? Apakah terus kita ngiter gitu? Food mapping terus? Apa orang bisa ke sana untuk belajar? Kalo gimana? Iya kami juga di tahun ini baru buka namanya Sekolah Pekarangan. Oke Sekolah Pekarangan. Sekolah Pekarangan. Jadi Sekolah Pekarangan itu mengelola apa? Ini Pekarangan menjadi produk-produk. Contoh seperti telur tebu tadi. Sekolahnya di mana? Di Jaipura. Di Jaipura. Di Jaipura dan kami coba mengelola bahwa ternyata apa yang ada di sekiling kita bisa menjadi sumber pendapatan ekonomi. Juga bisa menjadi sumber makanan sebagai bagian dari lumbung pangan kita. Dan ini yang harus dipraktekan terus. Digaungkan sehingga kita paham. Jangan kita juga akhirnya menjadi menambah beban negara. Iya. Saya pikir dengan kita juga menyiapkan pangan kita sendiri berarti negara juga akan mengurangi. Pembelanjaan mereka keluar dan mungkin dana itu dibuat untuk hal-hal yang membangun Indonesia secara keseluruhan. Semoga. Semoga dilakukan dengan efektif. Saya mau nanya deh. Kalau di Papua itu saya sering dengar buah merah. Itu yang kenangka tuh gede banget buahnya. Katanya bisa menyembuhkan segala macam penyakit atau apa. Itu tadinya buat apa sih kalau di Papua? Kalau di Papua saya juga dari kecil sudah makan. Jadi buah merah itu sebenarnya satu tanaman yang dia hanya memproduksi santan. Santan dari tulang dia yang berbentuk kayak buah nangka. Santan itu yang biasa diambil. Diambil langsung dicampurkan ke sayuran atau. Buat masak berarti ya. Buat masak jadi mereka biasa nyampur di sayur atau biasanya kita juga disuruh makan langsung. Jadi kita kemut dia kasih keluar tulangnya sendiri. Setelah mungkin beberapa teman-teman yang melakukan riset. Kerja bisa mendapatkan bahwa ternyata manfaat dari tanaman ini besar juga untuk menghambat sel-sel kanker dan yang lain-lainnya. Iya katanya gitu. Dan itu yang kenapa saya berbicara banyak soal ini. Karena itu kan tanaman yang dari hutan sebenarnya. Kalau itu dipunahkan berarti kehidupan kita sebenarnya kita sudah mengurangi kehidupan kita yang sebenarnya sakit-penyakit yang lain. Iya itu udah ada obatnya itu ya. Secara tradisional kita sudah punya. Oh itu harus disingkirkan dengan masuknya pangan baru. Karena kita orang Popo sendiri juga tidak punya budaya bertani. Kita hanya masih bertani sistemnya nomaden. Kita menanam disini tiga bulan, panen hasilnya kita pindah lagi kesini. Yang ini udah tumbuh dan humusnya baik mereka kembali lagi disitu. Oke. Dan tidak akan bisa masuk membongkar hutan untuk kepentingan besar. Pasti durasi ruang kerja dia saja lima hampir seratus meter disitu. Dan tidak akan merusak hutan besar. Dan itu yang harus kita pelajari. Saya pikir teman-teman juga mungkin ya di yang sekolah pertanian dan apa itu mempelajari sebagai bagian dari rule model orang di Papua bertani. Bukan kita membawa dari luar ke sana. Sehingga akhirnya merubah pola pikir orang Papua. Yang notabene tidak biasa bekerja hanya bisa mengambil dari alam. Akhirnya ketika program itu masuk mereka tinggalkan saja dengan mendapatkan sesuatu yang dikasih. Iya betul. Lumayan apa ya menyedihkan sih kalau dengernya sih. Gimana apa yang bisa kita lakukan supaya hal-hal seperti ini itu terus berkembang gitu loh. Saya lebih cenderung mencondongkan diri saya sebagai bagian dari hal yang sebenarnya punya nilai besar. Sama teman-teman di Papua khususnya generasi milenial bahkan juga mungkin sama orang-orang tua kita di sana. Kalian harus mulai jaga makanan kalian. Saya bilang sama mereka bahwa saya adalah bagian dari contoh itu. Ketika teman-teman di luar butuh cerita saya akan bawa cerita Papua ke sana. Orang Papua makan ini, ini, ini. Dan mereka hidup di sana berdasarkan apa yang ada di alam. Dan dari pekerjaan saya ini juga saya bisa kemana-mana. Nanti rencana ke Belanda, ada beberapa negara waktu ke Slow Food. Sama Ibu Heli dan teman-teman lain ke Itali. Dan itu hanya bicara makanan. Makanan itu saya bukan cerita makanan yang orang Betawi di sana. Saya bukan bawa makanan orang Jogja di sana. Tapi saya bawa makanan Papua. Dan itu yang menjadi kebanggaan sebenarnya. Ya itulah betapa pentingnya guys. Itu apa, explore makanan lokal sendiri deh. Dan Indonesia kan gede banget. Iya kan, bukan cuma Papua doang. Kemarin saya ke Aceh, ikut Aceh Culinary Festival. Wah saya gak pernah lihat, saya gak pernah denger bahan-bahan makanannya. Dan enak-enak semuanya. Luar biasa. Saya ngiter-ngiter ke daerah lain juga di Indonesia kadang-kadang. Di Indonesia dulu ngiter-ngiter kacau itu di daerah. Tanah Karo, daerah Aranggaul sampai ke Tenggara sana. Dari Kuta Cane itu-itu saja sih. Oke. Ngiter-ngiter yang lain. Maksudnya apa ngiter-ngiter yang lain? Dalam arti sekalian juga mempelajari apa yang punya mereka di sana. Itu pun belum konsen betul. Ke Papua. Jadi sambil waktu ke tahun 1999-2000 ada insiden di Papua. Akhirnya saya pindah dengan bos saya ini ke Medan. Oh oke. Jadi ya kami juga akhirnya berpikir untuk coba kita membangun sebuah destinasi di sana seperti di Papua. Tapi di Medan. Akhirnya kita melakukan perjalanan-perjalanan panjang yang menurut saya juga cukup ngeri. Kita dari Kutangbelin di Tanah Karo, jalan kaki lewat Laubiang sampai tembus di Marike di daerah Binjai sana. Untuk? Jalan-jalan aja di pinggir Loser. Di pinggir gunung Loser itu. Ngapain nyari apa di sana? Ya sekalian buat trekking seandainya itu jadi destinasi baru. Oke. Oh nyari potensi. Karena Papua di masa-masa itu kan masa transisi di tahun 1998-1999-2000 itu banyak orang mulai bergeser dari Papua ke luar. Ada insiden-insiden di sana jadi. Jadi kita juga untuk bisa bertahan hidup ya kita bikin semacam program kayak mentawai kemana-mana dengan bos ngiter ke sana-sana untuk nyari tahu bahwa ini bisa kita jual jadi paketur. Oke. Jadi kita masih bisa bertahan. Sekarang tuh Papua gimana sih Sef karena kan ada persepsi dan stigma nih ya kan kalau dari timur dan bukan timur aja banyak banget daerah-daerah Indonesia punya stigma dan persepsi masing-masing. Jadi kalau orang mau kesana jalan-jalan tuh jadi takut gitu kan. Contoh kalau saya kemarin saya ke Aceh gitu ke Aceh kan disana kan punya budaya muslim yang sangat kental gitu kan terus abis itu disana orang-orang seperti saya yang Indonesia keturunan Chinese dikit gitu kan. Terus abis itu dari keluarga dan teman-teman juga wah lu hati-hati lu ke Aceh lu gitu kan hati-hati disana jangan macem-macem gitu. Oke terus abis itu saya kesana dengan persepsi itu dong. Iya. Begitu saya kesana gak ada apa-apa. Iya. Gak ada yang diskriminasi gak ada yang kayak saya lewat dilihatin gitu gak ada semuanya welcome makanannya enak-enak orangnya ramah-ramah. Saya 12 hari disana dari di kota besar sampai kampung saya kebetulan stay di kampung yang tadinya itu markas besar regam. Tadinya sekarang jadi kampung itu jadi kayak industri kopi semuanya keren banget kopi gayo. Disana saya merasa di welcome saya merasa yaudah kayak jalan-jalan pantainya bagus banget pemandangannya gila-gila yaudah biasa aja gitu persepsi itu gak ada gitu kan. Nah kalau di Papua sendiri kan ada persepsi itu juga ya kan. Tapi disana sebenarnya biasa-biasa aja juga. Sebenarnya peran media ini yang paling pengaruh. Bukan kita menyalahkan teman-teman di media visual ya. Tapi ini yang membuat stigma negatif terhadap masyarakat Papua sendiri dan teman-teman di luar Papua. Salah satunya ya mungkin dengan adanya teman-teman KKB dan segala macam terus yang lain juga isu malaria juga penyakit malaria menjadi isu utama disana. Jadi kalian kesana nanti kena malaria kalau udah tropika nanti kayak orang gila begitu. Itu yang menjadi pesan-pesan negatif yang ada di luar Papua dan itu yang menjadi contoh orang-orang di luar Papua untuk tidak mau berkunjung ke sana. Iya jadi gak mau gitu. Padahal kita disana ya biasa. Ada teman-teman yang tinggal malah lahir besar tinggal disana dan pulang mereka rindu kembali lagi ke Papua. Iya banyak loh. Banyak loh. Dan ini yang harus mulai kita rubah sebenarnya. Kita mulai rubah dengan apa yang ada di kita yang mari kita sama-sama mendorong. Kalau misalnya teman-teman kita jalan ke Papua nih buat apa turisme jalan-jalan gitu. Bisa ngapain aja disana Safe Chateau? Kalau untuk tempat kita sendiri yang sekarang kita lagi bangun itu bisa kita belajar bagaimana mengambil apa yang ada di alam dikelola secara tradisional di tempat kita. Jadi tempat kita juga saya pikir tidak seperti semewah gedung-gedung. Karena konsep kita ya mengelola apa yang ada di hutan. Ya harus asli dong harus original. Dan itu yang dilakukan oleh masyarakat kita. Masyarakat yang punya dusun, yang punya kebun, di hutan itu yang kita lakukan. Sehingga orang akan datang belajar oh ternyata orang Papua begini ya. Cara bertaninya, cara memangkur sagunya, mendapatkan stok makanan dari apa yang ada di alam. Dan makanan itu juga bisa disimpan dalam dua versi. Ada yang basah dan ada yang kering. Salah satu contoh sagu, sagu satu tanaman yang bisa disimpan di dua cara. Dengan direndam dalam air sama dikeringkan. Oke, iya saya sering juga denger Safe Chateau itu, sagu itu sangat penting. Iya, sagu di awal tadi saya bilang seperti moto kita, hutan adalah pasar bagi orang Papua berbelanja tanpa mengeluarkan uang. Nah disini saya menilai bahwa sagu satu tanaman yang punya nilai berbeda dari tanaman-tanaman lain. Karena dia tanaman yang berdiri kokoh, saya juga menganggap bahwa itu tanamannya para dewa. Karena dia menghasilkan apa yang dibutuhkan manusia ini? Sandan, pangan, papan, dan yang keempat ekosistem. Oke, dijabarkan satu-satu kalau begitu. Kalau untuk sandan sendiri, masyarakat di beberapa wilayah di Papua mulai wilayah selatan, dari Merauke, Bovendigul, Asmat, dan sekitarnya, mereka memakai daun sagu sebagai bagian dari pakaian. Oke, itu sandan itu ya, dari pakaian. Iya, dan papan, dari daun sagu itu juga bisa jadi atap rumah, gabah dia itu atau dahan dia itu bisa menjadi dinding, dinding daripada rumah. Oke. Sedangkan kulit sagunya sih bisa jadi lantai. Ah, nah tuh, papan, bisa jadi tempat tinggal. Kalau pangan mah udah pasti. Karena disitu juga mengandung karbo yang rendah gluten dan beberapa protein juga dapat dari situ. Kalian karbo, protein juga karena kita bisa mendapatkan ulat sagu dari sana. Oh iya, bener juga ya. Itu enak banget loh, saya akhirnya nyobain. Tapi di Bali sih, saya nyoba. Enak creamy. Iya, dia agak kayak leci begitu lah. Terus yang keempat, ekosistem. Dimana sagu tumbuh disitu pasti ada air. Jadi sagu satu tanaman yang menghasilkan plasma seratus persen. Oke, apa tuh Sef? Otak saya belum nyampe kalau ngomong plasma. Plasma kan bibit yang harus ditanam untuk kebentuan pertanian-pertanian besar. Kita harus menanam bibit banyak untuk membongkar hutan baru, lalu itu ditanam disitu. Jelas kita merusak hutan. Nah tapi sagu tidak. Kita nanam satu disitu, dia akan menghasilkan sepuluh yang sama seperti itu. Dan dia akan panennya berurutan. Ketika yang ini kita panen makannya satu tahun, akan muncul satu lagi. Nanti ketika itu kita panen buang, akan muncul yang lain-lain. Tapi dia akan berurutan sampai dimana kita masih bisa menjaga dia. Sebaik mungkin. Dan dia selalu menyuplai air disitu untuk, kan juga hidup manusia juga dapat air dari dia. Tanaman-tanaman juga akan menuhi kebutuhan mereka dari tanaman sagu itu sendiri. Wah luar biasa. Itu kenapa sagu itu sangat penting. Iya. Dan saya beberapa waktu lalu ada diskusi dengan Ibu Heli, dengan teman-teman yang berbicara tentang Borobudur. Dan itu banyak relief. Oh iya, relief Borobudur. Sagu juga bagian dari tanaman Nusantara. Dan saya juga tidak perlu berbicara banyak kali. Masing-masing lah kita mengerolah apa yang menjadi catatan kita. Apa yang menjadi budaya makan kita. Apa yang menjadi tanaman-tanaman endemi kita. Itu sih yang perlu kita jaga. Luar biasa Chef Cato. Saya pengen deh ke sana. Mungkin suatu hari bisa bawa tim ke sana. Kita masak bareng. Masak Chef Cato. Apa? Bakar batu. Iya pernah-pernah 2021 kemarin sama Seleng sih. Kesana Cato gitu. Oh iya waktu itu sama Selengnya keren banget. Saya bilang mereka lain nyanyi lagu tentang Nemba Balim kan belum pernah bakar batu. Kemarin kita bakar batu. Mereka enjoy banget Chef. Iya Daniel Mananta juga datang makan ulat sagu. Saya makan ulat sagu. Karena lihat bimbi makan jadi pengen juga makan. Nah itu aman-aman aja tuh. Artis-artis terkenal kita kesana gak ada apa-apa. Jangan terlalu kemakan persepsi negatif. Namanya baik sih informasi di visual. Tapi perlu juga memberikan informasi-informasi positif sehingga semua orang juga bisa kesana. Harus balance. Iya. Di setiap daerah itu pasti ada positif ada negatifnya. Setuju. Gitu kan. Ya kalau ke Jakarta ya mungkin modern. Tapi napasnya berat. Saya juga malah ingin cepat balik lagi. Cuma karena ada kegiatan yakini nahan. Terima kasih banyak ya Chef Toto udah mampir kesini. Saya tahu Chef Toto sibuk. Siap. Iya kan. Semoga ceritanya Chef Cato bisa menginspirasi pendengar kita. Semoga sukses terus. Amin. Untuk proyek-proyeknya. Dan doain kita guys supaya tim podcast kita nih bisa kesana lah. Kita masak bareng-bareng. Kami tunggu. Yes. Dan akan ada banyak tempat-tempat yang tidak pernah kalian dapat bisa dapat disana. Sudah pasti. Sudah pasti. Sukses terus Chef Cato. Amin. Untuk semua proyeknya. Dan guys thank you very much buat yang udah nonton dan yang udah dengerin podcast kita kali ini sama Chef Cato. Jangan lupa ya follow Instagramnya Chef Cato untuk update-update dari aktivitas kerennya. Iya kami tetap akan mengupdate sesuatu yang baru. Iya Chef Cato Instagramnya ada di? Ada di sudah ada charles.toto.5205 charles.toto.5205 Jangan lupa juga subscribe di podcast kita. Selain di Youtube kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast dan juga Anchor App. For further updates cek Instagram kita di Ray Jensen Radio. Kalau sempat mau jalan-jalan please visit Papua dan belajar masak di apa tuh? Di Sekolah Pekarangan. Sekolah Pekarangan. Oke. Stay safe, stay healthy. We'll see you next time. Bye-bye. Bye-bye.